Halo, co-friends. Kita bahas soalnya yuk. Bentuk desimal dari 1 per 125 adalah titik-titik. Kita ubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Co-friends masih ingatkan pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal adalah pecahan yang dalam penulisannya itu menggunakan tanda koma. Contohnya, A, B. Di mana A itu bilangan di depan koma, B itu bilangan di belakang koma. Untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke desimal, kita bisa menggunakan pembagian bersusun. Nah, sekarang kita cari nih bentuk desimalnya. 1 per 125 itu berarti 1 dibagi dengan 125. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng yuk. 1 dibagi 125 itu nggak bisa. Jadi kita tulis 0. 0 dikali 125 sama dengan 0. Kita kurangin. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 1 dibagi 125 itu nggak bisa. Berarti masih belum bisa nih. Maka di belakang 0 kita tambahkan koma. Di belakang 1 kita tambahkan 0. Jadinya 10. 10 dibagi 125 itu nggak bisa. Jadi kita tulis 0. 0 dikali 125 sama dengan 0. Kita kurangin. 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Lalu 10 dibagi 125 masih belum bisa. Jadi kita tambahkan 0 lagi. Jadinya 100. 100 dibagi 125 itu nggak bisa. Jadi kita tulis lagi 0. 0 dikali 125 sama dengan 0. Lalu kita kurangin. 100 dikurangi 0 sama dengan 100. 100 dibagi 125 masih belum bisa. Jadi kita tambahkan 0 lagi. Jadinya 1000. 1000 dibagi 125 itu sama dengan 8. 8 dikali 125 sama dengan 1000. Lalu kita kurangin. 1000 dikurangi 1000 sama dengan 0. Jadi kita dapat nih jawabannya. Yaitu 0,008. Maka bentuk desimal dari 1 per 125 itu sama dengan 0,008. Kita tulis deh jawabannya. Selesai deh sampai sini. Gampang kan soalnya. Tetap semangat belajarnya ko, friends. Men Selesai. Selesai.